Lihat para peselancarnya ada di sebelah sana dan sebentar lagi mereka akan beraksi. Oke ini dia aksinya. Wow. Di perjalanan saya kali ini, saya akan menuju ke Pantai Sorake. Pantai Sorake terletak di Kecamatan Luahagunte, Maniamele, Kabupaten Yang Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya berhenti sebentar di sini karena dari sini saya sudah bisa melihat keindahan dari Pantai Sorake. Pantai Sorakenya ada di sebelah sana. Bisa terlihat kan atap-atap dari homestay-nya. Ini dia kawasan Pantai Sorakenya. Dari gerbang masuk sudah bisa terlihat para wisatawan yang ada di Pantai Sorake. Di pantai ini tersedia banyak sekali homestay. Jadi jika Anda ingin berkunjung ke Pantai Sorake, Anda tidak perlu khawatir dengan masalah penginapan. Karena di sini ada banyak homestay yang tersedia. Ini dia Pantai Sorake. Pantai ini sangat nyaman sekali untuk dijadikan tempat bersantai. Terdapat batu karang yang berukuran besar di sepanjang Pantai Sorake ini. Di bibir pantai, kita bisa melihat homestay yang berukuran kecil yang ada di sini. Orang-orang tampak gembira berada di sini. Suasananya yang nyaman dan damai. Seketika mampu membuat kita tenang berada di sini. Pasirnya yang putih, pohon kelapanya yang rindang. Serta habusan angin yang menarpa wajah kita semakin menambah kenyamanan berada di pantai ini. Selain itu, kita juga bisa bermain air, melihat ikan-ikan kecil, dan melihat rumput laut yang ada di sini. Pantai Sorake terkenal dengan ombaknya yang besar, sehingga sangat cocok untuk berselancar. Pantai Sorake dinobatkan menjadi salah satu pantai yang memiliki ombak terbaik di dunia. Hal itu diungkapkan oleh para peselancar yang berasal dari mancanegara. Setiap tahun, banyak wisatawan yang datang mengunjungi pantai ini. Terutama wisatawan dari mancanegara. Ada juga kompetisi selancar yang sering diadakan di pantai ini. Baik yang bersifat lokal maupun kompetisi yang pesertanya dari berbagai negara. Nias Open adalah salah satu kejuaraan yang diselenggarakan di pantai ini. Di pantai Sorake ini ada banyak sekali batu karang. Dan di sini gelombangnya juga cukup tinggi. Makanya pantai ini menjadi pantai favorit bagi para peselancar lokal maupun asing. Dan di sini sudah mulai ramai lagi ya para wisatawan asingnya. Di sini ada banyak sekali homestay. Jadi jika Anda ingin berkunjung ke pantai Sorake, tidak usah khawatir ya. Soal penginapan, di sini ada banyak sekali homestay. Hingga ke ujung sana itu homestay semua. Bahkan di sebelah sana juga ada hotelnya. Di pantai Sorake ini ada banyak sekali batu karang yang cukup tajam ya. Jadi kalau kita melewati batu karangnya, kita harus menggunakan alas kaki. Jika tidak ya bisa luka ya. Kalau para peselancarnya ada di depan sana, bukan di sekitar saya. Tapi di depan sana ada peselancar. Dan sekarang saya ingin melihat para peselancarnya. Dari batu karang ini bisa mengeluarkan suara yang cukup menyerangkan juga. Karena batu karangnya itu di bawahnya itu ada air laut. Jadi jika ada gelombang, maka batu karangnya itu mengeluarkan bunyi. Itu di sebelah sana ada peselancarnya. Ada dua orang. Itu peselancar lokal ya. Orang nias. Wih, ombaknya besar sekali. Hari ini para peselancarnya kurang ramai. Karena hari ini gelombangnya itu kurang besar. Jadi hari ini saya kurang beruntung ya. Pantai Sorake memiliki karakter ombak yang bagus. Bahkan tingginya bisa mencapai 15 meter di bulan-bulan tertentu. Misalnya di bulan April hingga di bulan September. Lebih menantangnya lagi di saat bulan Purnama tiba. Ombaknya bisa bergulung hingga ke bibir pantai. Dan punya sebelah sekali gelombang sebelum pecah. Ombaknya juga memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Sehingga peselancar bisa beraksi dengan berbagai gaya. Selain itu, ombak di pantai Sorake selalu muncul tanpa ada jeda waktu. Sehingga sangat menyenangkan bagi para peselancar. Tiba-tiba gerimis. Awannya sudah gelap ya. Dan sebentar lagi turun hujan. Sayang sekali ya. Hari ini cuaca kurang bagus. Di sebelah sana hujannya sudah turun. Dan kayaknya ini hujannya pasti deras nih. Akhirnya hujan telah berhenti. Dan orang-orang pun kembali ke bibir pantai untuk menyaksikan aksi para peselancar. Pantai Sorake terkenal karena gelombang ombaknya yang tinggi dan bergulung. Pantai Sorake disebut sebagai pantai pemilik ombak terbaik kedua setelah Hawaii. Ombaknya mampu mencapai ketinggian sekitar 5 meter. Hal itu disebabkan karena pantai ini berhadapan langsung dengan lautan lepas samudera Indonesia. Sekaligus sebagai tempat bertemunya teluk yang membuat ombak mengalir besar. Dan mampu membawa para peselancar tetap berada di papan selancarnya hingga jarak 100 meter lebih. Dan karakter ombak yang seperti ini hanya ada di pantai Sorake nias. Selain ombaknya yang memukau, pemandangan di pantai Sorake juga tidak kalah indahnya. Di sini kita bisa melihat air laut yang biru jernih dan pemandangan bukit yang langsung terlihat dari sini. Meskipun tadi sempat hujan, tapi sekarang pengunjungnya sudah mulai ramai lagi. Dan orang-orang sudah mulai turun ke lautnya lagi ya. Sayang sekali hari ini saya kurang beruntung. Padahal tadi siang di sini cuacanya itu cerah. Tapi sore hari tiba-tiba hujan lagi dan jadinya para peselancarnya pun kurang ramai ya yang peselancar hari ini. Dan gelombangnya juga kurang besar hari ini. Pengunjung di pantai Sorake hari ini cukup ramai. Hanya saja para peselancarnya itu tidak banyak yang turun berselancar ya. Hanya ada beberapa orang saja. Di atas sana ada pelangi indah ya. Di balik awan itu ada pelanginya. Karena di sini tadi habis hujan. Setelah hujan muncullah pelangi. Dan di sini saya baru saja melihat ada pelangi di balik awan ya. Dan cukup indah sekali karena saya bisa melihat pemandangan laut dan juga pemandangan pelangi secara bersamaan. Lihat para peselancarnya ada di sebelah sana dan sebentar lagi mereka akan beraksi. Oke ini dia aksinya. Di sini ada turis asingnya juga. Cuman tidak begitu ramai ya. Sampai di sini ulasan mengenai pantai Sorake. Dan jika ada kesalahan mohon di komen. Terima kasih sudah menonton. Salam dari pantai Sorake Nias. Terima kasih sudah menonton.